Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman untuk video kali ini kedatangan kiriman dari beliau yang ada di Jambi dia masih ponorogo Jawa Timur tapi merantau ke Jambi ini dikirim dari Jambi ke Semarang Jawa Tengah mesin inverter last Rilan Pro ARC 160 3.3.2 3.2 ini 160 ya memang 160 pakai mosfet kondisi saya terima sudah terbongkar seperti ini dan katanya suruh ganti semua yang rusak apa langsung suruh ganti termasuk ini soket konektornya juga udah enggak ada soket stakernya udah hilang saya suruh ganti semua yang problem suruh menormalkan kembali gitu temen kerusakan awal dari inverter last ini gejala utama yaitu tidak keluar api atau tidak ada tegangan outputnya tidak bisa untuk ngelas mesin last nyala tapi enggak bisa ngapa-ngapain ya enggak bisa untuk ngelas outputnya disini enggak ada langsung aja kita bongkar ini kita bongkar dulu casingnya untuk mesin last tidak keluar api kita langsung fokus ke bagian PCB atas ini dan fokus ke bagian PCB modul BWM nya kita langsung ganti IC ka3525 atau sg3525 nya basic ini sudah memakai semi komponen SMD yaudah hampir 90% disini SMD tuan lihat ini di jalur trafo gd outputnya terbukti termasuk zener diudasi 1n488 resistor jalur gate nya mosfet juga udah pakai resistor SMD ya di udah full SMD kecuali trafo mosfet ini mosfet driver juga udah SMD temen udah model SMD seperti ini ada empat mosfet driver untuk untuk mendrive trafo gdt nya dari sini ya termasuk IC PWM nya juga sudah memakai SMD ini ka3525 versi besarnya versi besar ya 16 kaki tapi versi besar ini sebelah sini ada catx 40 sebagai op-amp juga versi SMD LQ LQ nya juga udah SMD bagian bawah masih pakai komponen dip ya langsung aja kita bongkar nanti kita cek tegangan-tegangan yang ada di PCB inverterless Rian Pro ini Oke lanjut lor Oke lor disini sudah selesai diganti untuk IC PWM nya ka3525 udah saya ganti baru asli SG3525 dan ini op-amp nya kita cek tegangan 40 cek tegangan baru soalnya Aduh singkin celong IC ini lor tutup kamera nih jadi ini IC tadi ya ini versi SMD besar ini sebenarnya juga sama SG3525 tapi dia versi besarnya saya lupa berapa mili ukurannya berapa maksudnya yang ini tadi yang ca340 versi SMD udah saya ganti dan disini juga akan disini saya lakukan modif sedikit ya lor karena ada problem di bagian jalur kaki nomor 8 IC KA3525 atau SG3525 di kaki nomor 8 nya atau kaki SS ya kaki soft start dia tadi 0 volt ini ini saya cabut dua transistor ini ini transistor eh pull up ya pull up dan pull down ya di sini transistornya terhubung ke ground dan satunya ke 25 volt ya satunya ke ground ini untuk on off soft start ini tadi ini short saya lepas sekalian saya cabut karena kebanyakan kalau nggak jelas transistor ini ini nanti terjadi lagi kerusakannya sering ya udah hampir dua atau tiga kali saya menemui kasus seperti ini dan ketika diganti itu nanti mesin mesinnya mati lagi lor atau rusak lagi atau BWM nya stand B atau off lagi ya ini mending langsung dijabut aja transistor di kaki nomor di jalur kaki nomor 8 IC KA3525 ada dua transistor tapi ada ada yang pakai satu ada yang pakai dua kami ada yang ini pakai dua transistor saya jabut semuanya yang transistor bawah ini sama-sama NPN sebenarnya biasanya dipakai S80 50 ya ini yang bawah kaki kolektor nya dapat basis dan yang atas kakik kolektor nya dapat ke kaki nomor 8 ICK 3525 dan kaki emitternya di dapet ground yang ini dapet ground ya ini lor dapet ground ya ya coba ini saya tantepkan ke ground dulu untuk multimeternya kita coba tes jalurnya ke ground ini ke ground ya nah bunyi dia ini juga ground jadi keduanya nah ini emitternya sama-sama ke ground saya cabut langsung terus ini udah saya pasangkan untuk jalur power supply nya DC primer high voltage 308 atau 320 volt nya kita pasang untuk ngetes dulu lor sebelum dipasang ke PCP utama kita lakukan pengecekan dulu dari tegangan dan frekuensinya semua nanti sekaligus ngecek pakai oscilloscope nyalakan dulu lor karena ini posisi udah terpasang untuk PWM nya dan driver PWM sudah terpasang kita tambahkan lampu bulam 100 Watt untuk mengetes apakah beban MOSFET final switching nya sudah aktif atau belum kalau sudah aktif berarti ditandai dengan lampu bulam sudah menyala redup kalau belum aktif switching nya atau masih adem ayem nggak ada panas sama sekali dari MOSFET ataupun resistor snoburnya berarti lampu bulamnya akan mati atau nggak nyala sama sekali kalau udah redup seperti ini ya ya udah redup nggak nyala terlalu redup seperti ini melandakan bagian output final MOSFET switching nya sudah aktif ditandai dengan resistor snoburnya yang udah mulai panas dan MOSFETnya aduh nyetir mulai reti hati lor ini masanya udah mulai hangat lor udah udah mulai panas seperti melendakkan maksudnya udah bekerja kita cek sekejap ya jangan lama-lama dinyalakan tanpa hecing bisa bahaya kita cek 24 voltnya di sini terbaca 25,6 aman ini 12 12 volt di sini ada IC step-down 7812 versi SMD wih iya 12 volt aman waduh waduh demo layer ini Oh ya bentar kita nyebut dulu enggak beri lama-lama ini mau saya udah panas banget soalnya ya kita langsung cek di kaki nomor 15 ke A3525 15 ini ya Aduh Hai Wiska waniswil-wilur 12 volt aman ini kaki nomor 8 12 volt juga kaki nomor 7 C40 12 volt ya kaki nomor kaki nomor 8 K3525 udah stabil 4,6 volt 4,7 normalan di sini 4,6 sampai 5 volt kaki nomor 2 ini 25 volt oke kaki nomor 16 5 volt juga kaki nomor 14 output A e-output B BWM 5,4 volt ada juga aman lor kita capi dulu gak beri lama-lama lor ini udah panas banget MOSFETnya wow 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 udah panas banget lor enakan lagi ya cek untuk di kaki gate nya setiap MOSFET IRF cek cepet ya ini hand channel eh sorry lebih ini p channel ya p channel 24 volt n channel 5 volt ini p channel lagi 24 volt ini n channel 5,6 yang p channel IRF 9c24n ini yang n channel IRF cek 24n manita cek sekalian frekuensi nggak beri lama-lama lor takut maksudnya takut maksudnya jebul ya di kaki gate nya kita cek kok gede banget oke kita cek di kaki drain langsung ya ini testernya agak error soalnya kaki drain nya berapa 206 kHz kok tinggi banget ya ini karena pengaruh dari ini ya interferensi dari frekuensi wow panas banget lor kita pasang dulu di hadcing ya nggak beri lama-lama tadi frekuensinya ngaca ya gara-gara interferensi dari sini dari switching finalnya udah udah terlalu panas lor nggak beri lama-lama takut jebol dipasang hadcing dulu ya oke pasang di PCB utama di hadcing maksudnya sekarang kita tinggal ngecek pakai osiloscope ya untuk output driver PWM nya nanti kita cek juga tegangan gate di setiap masing-masing mosfet finalnya lor ini proposiloscope gurungnya udah terpasang tinggal kita tempelkan di output kaki drone nya mosfet tadi seperti kita biasanya yang ngecek di kaki drone atau kaki tengahnya oke kita lihat gerombang PWM nya lor antara channel 1 dan channel 2 oke channel 1 channel 2 bentar bentar enggak susah ya oke ya nggak kelihatan tuh oke stabil udah selain berimbitnya tuh kurang turun aja untuk posisi vertikalnya tapi udah normal ya vakensi 103,3 GHz dan dilihat saya ke 50 26% sudah aman itu sip gitu ya Oke kalian cek pakai multimeter untuk tegangannya jadi nggak begitu kelihatan disitu ya kita cek tegangan output drainnya MOSFET tadi drain driver MOSFET maksudnya Oke disini terbaca 14,2 volt Oke ini yang output channel A ini channel B nya sama-sama 14,2 volt ya stabil fregansinya kita cek 103,3 gilet sama seti yang geosu scope tadi ya udah sip lho dan ini udah saya coba saya coba menguas ya udah normal ya lho tinggal saya videokan lupa ya enggak coba lagi aja biar teman-teman tahu kalau masing-masing sudah normal ya ini ampere minimumnya di 45 soalnya ya tadi tadi sempat saya enggak sengaja begini sampai 80 terus listriknya jeklek malam-malam istri kosan jeklek lho tadi malem-malem jeklekin istri kos Aduh barah kita cek ya cek di bawah hampir minimal kita cek oke kita coba tuh jeklek mana emaran sorry sorry kur sorry jeklek tadi ya oke yang hampir minimal tadi hampirnya terlalu tinggi ya oke sudah sip sudah mantep lho sip eh kabelnya nggak kuat lho oke sudah sip ini nah sudah sip kabelnya nggak kuat ini ya oke sudah mantap ya lho jadi semantep lah pokoknya sih tinggal dirapikan nanti di packing siap kirim ke beliau yang udah di jampi oke cukup untuk video kali ini ya semoga bermanfaat pernah biasa mohon maaf Messenger dann ke ettariku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai see you baru di video selanjutnya See you